Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda selalu sehat dan selalu sebangat. Menang sekali, saya Nana Narundana kembali menyapa Anda di Sapa Sol-Sol pada pagi ini. Dan di hari ketiga berpuasa, sepertinya bagus kalau kita berbincang tentang tips bagaimana agar kita bisa tetap sehat, tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa, tentu khususnya bagi Anda umat Islam yang sedang berpuasa. Nah, pada pagi ini telah hadir bersama kita ada Dr. Andi Faradila, SPGK, yang merupakan relawan dokter di Dompet Duapa. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, dari wajahnya juga ini tampak sangat bugar nih, dokter. Ahli kesehatan di Gizi Klinik begitu ya, SPGK, spesialis Gizi Klinik. Nah, dokter Faradila, ini sesuai tema kita pagi ini. Bagaimana agar tubuh bisa tetap sehat saat berpuasa. Nanti kita akan bicarakan atau berbincang tentang penyakit-penyakit yang rawan sebenarnya terpicu ketika orang sedang berpuasa. Tetapi, secara umum dulu, sebenarnya berpuasa ini bagaimana tipsnya agar kita bisa lebih bugar? Sebenarnya berpuasa sendiri itu adalah salah satu cara untuk tetap bugar ya. Karena dengan berpuasa itu kita mengistirahatkan beberapa organ, dan organ bukan beberapa organ, malah organ-organ yang begitu penting dalam tubuh kita untuk menjaga metabolisme kita tetap ada. Jadi, dengan adanya bulan Ramadan ini, malah ini akan jadi satu cara untuk meregulasi atau mengatur kembali kita punya organ-organ. Yang sederhana aja misalnya, salah satu organ yang begitu penting dalam memetabolisme semua makanan yang kita makan untuk jadi energi itu adalah pankreas. Pankreas itu adalah satu bentuk organ yang fungsinya mengeluarkan semua hormon-hormon yang berfungsi ketika kita makan apapun itu. Jadi, ketika kita berpuasa, maka dia punya ritma akan diatur kembali, diistirahatkan, sehingga dengan puasa ini jangan mengatakan bahwa akan banyak penyesuaian atau akan takut terjadi hal-hal yang bisa memicu tidak sehat. Malah harusnya tahu bahwa dengan berpuasa ini justru akan membantu organ-organ kita kembali bugar. Karena bukan main ya, selama satu tahun organ-organ tubuh kita ini bekerja keras, apalagi mungkin bagi mereka yang memang pola hidupnya tidak sehat. Nah, kalau misalnya puasanya bisa berjalan taat, berarti organ-organ di dalam ini sedang meregulasi kembali dirinya masing-masing gitu ya dokter ya. Oke, nah kalau misalnya berpuasa ini dilakukan sepanjang beberapa jam, apalagi kita dari Indonesia sebenarnya cukup singkat 13 jam, tapi di belahan negara lain ini bisa sampai ada yang 16 jam, 18 jam. Nah, orang yang tidak tahan dari dalam tubuhnya ini organ mahnya begitu, bagaimana ini? Tubuh kita itu punya mekanisme adaptasi, jadi ketika kita melakukan satu kebiasaan yang berulang-ulang maka tubuh kita juga akan beradaptasi, itu satu hal yang penting. Kita sendiri di setiap negara kita punya iklim yang berbeda-beda, itu juga akan sangat mempengaruhi kita tahan dan berpuasanya. Di luar negeri mungkin bicaranya orang lebih lama berpuasanya, tapi dengan iklim yang tidak tropis seperti kita, tidak terik-terik. Tapi kalau kita ya, lebih tidak tahannya dan ya itulah anugerahnya ya, sehingga kita memang berpuasanya jadi lebih sedikit cepat bukanya kebanding di negara lain. Tapi satu yang pasti, mungkin kalau ada orang yang baru berpergian atau baru stay di luar negeri, pasti akan ada mekanisme adaptasi. Tapi dengan faktor cuaca juga akan membantu dia tidak cepat lapar ataupun haus. Lalu pun begitu, ketika kita tinggal di suatu tempat dengan segala kondisi yang diberikan sampai itu, maka tubuh kita juga akan beradaptasi dengan segala hal itu. Jadi jangan takut dengan niat yang kuat dan mekanisme adaptasi yang dipunyai tubuh kita itu, semuanya pasti bisa berjalan. Oke, tapi dokter ini tetap saja ada orang yang di hari-hari awal puasa, merasakan keluhan, mahnya asam lambungnya dia rasa naik begitu, sehingga menimbulkan pusing-pusing atau lemah leselung lain seperti iklan ya. Oke, begitu dokter. Jadi tips mereka yang, karena mungkin butuh satu pekan mungkin ya, saya tidak tahu dari sisi medis bagaimana durasinya agar tubuh ini bisa betul-betul beradaptasi sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Tapi bagi mereka yang memang punya riwayat, mah ini seperti apa? Mempersiapkan diri dengan berpuasa. Ya, setuju. Memang kalau kita sudah berbicara dengan orang yang tidak sehat, atau misalnya dia ada mah, atau penyakit-penyakit lain, memang akhirnya kita harus mengatur lagi bagaimana supaya dia bisa berpuasa. Jadi mungkin tips yang awal, belajarlah berpuasa sebelum puasa dimulai. Jadi salah satu cara mengatur mekanisme tubuh kita agar bisa beradaptasi pada saat kita berpuasa adalah dia puasa dulu, supaya tahu dan bisa meregulasi. Orang-orang yang betul bahwa orang-orang mah itu dia lebih cepat lapar, bukan lebih cepat lapar, tapi memang asam lambungnya yang tidak lagi baik, maka dia akan cepat terpacu sehingga memang harus belajar lebih awal. Kalau kemudian ya dengan ada waktu setelah berbuka puasa sampai dengan kita akan berpuasa lagi memang harus mengatur makan dengan baik, supaya simpanan kalorinya juga cukup untuk menahan di saat waktu berpuasa. Jadi jangan juga karena berpuasa memperbanyak ibadah rupa makan, tapi kalau memang sudah ada penyakit ya tetap sebaiknya makan tiga kali setelah buka, tengah-tengah, kemudian sahur dengan porsi yang cukup. Dan juga tentunya tidak hanya cukup, tapi kualitas makanan ini juga harus bagus, supaya bisa jadi deposit kita untuk sampai berbuka nantinya. Oke, berarti kalau dari penjelasan dokter Faradila ini saya tangkap adalah untuk mereka yang memang memiliki riwayat mah, apalagi yang mahnya cukup akut begitu, adaptasi sebelum melakukan puasa yang berturut-turut ini sangat penting dilakukan. Jadi mungkin bagi Anda tipsnya adalah, mungkin yang muslim bisa tips ini deh, puasa senang kamis dulu ya, sebelum berturut-turut 30 hari berpuasa, supaya tubuhnya bisa beradaptasi. Nah dokter tadi sudah menyingguh tentang asupan gizi, kandungan makanan yang bagusnya itu dikonsumsi bagi orang berpuasa, apalagi yang mereka yang memiliki riwayat mah, ini seperti apa dokter? Jadi secara garis besar, bulan puasa itu untuk kita, utamanya negara muslim, semua makanan pasti sudah tersedia dari mulai yang sering muncul sampai yang tidak pernah muncul. Sehingga itu juga harus kita antisipasi, karena kita malah banyak yang lebih sulit justru mengatur bagaimana makan yang baik justru pada saat Ramadan, karena pada Ramadan itu semua kuliner tersedia. Sehingga kita memang harus pintar memilah makanan, ya yang pasti selalu ada berbukala dengan yang manis, tapi akhirnya yang manis itu didefinisikan berbagai macam yang manis ya, padahal kalau lihat sunahnya rasul, mereka hanya makan, dia rasul kita hanya konsumsi 3 butir kurma ketika dia berbuka puasa. Tapi kalau kita sudah minum sirup-sirup, makan es buah, makan kue puasa, sehingga memang definisi itu juga penting bahwa berbukala dengan yang manis, yang bergisi, yang cukup untuk melanjutkan ke ibadah. Misalnya kita mau pergi tarawe, ataupun untuk bekal sebelum kita makan malam setelah kita tarawe. Itu mungkin tips sederhananya buat yang sehat. Namun jika kita memang ada penyakit-penyakit khusus, memang seperti standar-standarnya orang mah, kalau kita makan yang terlalu merangsang saluran cerna, apalagi kalau kita sudah tahu bahwa makanan ini memang menstimulasi kita kambuhnya mah kita, ya sebaiknya memang tidak dikonsumsi. Karena itu pasti akan merusak saluran cerna kita, jadi produksi dari asam lambungnya jadi lebih banyak lagi, sehingga bisa saja dia sakit dan tidak bisa puasa lagi besok harinya. Oke, berarti memang contoh ideal berbuka dengan yang manis itu seperti buah-buahan. Utamanya lagi, kalau mau ikuti sunnah rasul, itu adalah buah kurma. Nah, tradisi kita nih dokter, orang Indonesia ataupun orang Makassar apa lagi? Harus ada es buah kalau buka puasa, itu bagaimana nih? Berbuka dengan meminum es buah? Sebenarnya tepat, karena kan pada saat kita berpuasa itu kita akan mengalami penurunan gula darah. Jadi makanya dibilang pusing-pusing, hipoglikemi, kekurangan gula itu semua yang memang kita sering dapatkan. Sehingga pada saat pas berbuka, kita memang harus berbuka dengan yang manis. Contohnya ya, sirup yang kita dapatkan dari es buah tadi ya, yang lebih penting sebenarnya minum sirupnya itu berapa banyak. Nah, jadi harus penting tidak hanya apa yang kita makan, tapi jumlahnya. Karena jumlah dan jenis makanan itu pasti mempengaruhi kadar gula kita, seperti itu sederhananya. Sehingga kalau makan es buah ya mungkin satu gelas sudah cukup. Atau kalau sudah makan es buah, jangan mie lagi ditambah dengan kita makan kue-kue misalnya. Yang manis juga begitu. Jadi lebih kepada memilih jenis makanannya juga berapa banyak yang kita makan dari pilihan kita itu. Baik, jadi intinya berbuka puasa dengan yang manis-manis, Pak. Di luar buah-buahan kurma misalnya, berbuka dengan es buah itu aman selama proporsional begitu ya. Ini tetap dijaga, diperhitungkan, kalau misalnya gelas pertama itu aman, kalau mau tambah gelas kedua berarti enaf. Itu berarti ya. Oke, nah dokter, ini selain es buah, ada juga kebiasaan makanan lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Misalnya gorengan-gorengan. Nah, itu apakah baik atau tidak, nanti kita bahas ya dokter ya di segmen kedua, saudara. Tetaplah bersama kami, Sapa Sulusau. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulusau, saudara, dan perbincangan kita pada pagi ini adalah tips bagaimana agar kita bisa tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa. Nah, di segmen awal tadi kita sudah bahas mulai dari makanan, apa yang bisa membantu kita untuk tetap fit, khususnya bagi mereka yang mandari tamah. Nah, ini saya lanjutkan lagi dok, ini masih seputar makanan. Kalau misalnya mengonsumsi gorengan ketika kita berbuka puasa, ini kan gorengan ini jadi pilihan takjil juga nih bagi masyarakat. Ini bagus tidak sih dari sisi medis, ahli gizi lagi lebih tepatnya? Kalau kita lihat gorengan di Indonesia, mungkin orang kira kita makannya lemah, kita makan lemah juga, tapi sebenarnya gorengan itu juga karbohidrat juga yang kita makan ya. Karbohidrat plus lemah, tapi lemahnya mungkin ya, kalau kita bikin sendiri gorengannya ya, lemahnya mungkin aman-aman aja. Tapi kalau kita beli dengan penggunaan minyak berkali-kali itu pasti merusak minyak yang terkandung dalam makanannya. Kalau berbicara kita ingin mengembalikan segera energi yang kita, yang habis akibat berpuasa ya aman-aman aja. Karena kalau kita lihat komposisi dari gorengan yang kita makan, banyak gulanya. Banyak karbohidratnya atau banyak glukosanya, sehingga oke juga untuk kita gunakan sebagai pada saat kita mau pakai untuk buka puasa. Tinjauan lainnya mungkin kalau orang dengar kata gorengan di Indonesia pasti dibilangnya, aduh lemahnya tidak sehat atau lemahnya buruk. Ya betul juga, karena kalau kita membeli gorengan dari luar, kita tidak jamin bagaimana dia mengolah dan pengolahan minyak berkali-kali itu pasti merusak. Itu aja sih sebenarnya, kalaupun dia mau dikonsumsi pada saat berbuka puasa, untuk mengembalikan segera gula yang hilang akibat berpuasa ya oke-oke aja, karena komposisinya sudah pasti karbohidrat. Oke, jadi karbohidrat untuk mengembalikan energi kita ini memang dibutuhkan. Jadi gorengannya ini sebenarnya tidak apa-apa, tapi yang perlu diperhatikan adalah proses pengolahannya. Apakah penggunaan minyaknya ini higienis dalam artian menggunakan minyak yang sudah berulang-ulang, itu kan sangat tidak baik dokter ya. Oke, nah selanjutnya dokter, ini kita tinggalkan makanan. Selanjutnya adalah kebiasaan berolahraga. Nah, ini kebiasaan berolahraga saat berpuasa, ini sebenarnya bagaimana sih dianjurkan dalam sisi medis? Ini karena beberapa orang yang memang sangat hobi berolahraga, ini puasa adalah bukan halangan. Puasa adalah bukan halangan. Nah, ini kan sebenarnya ada yang berkurang dari tubuh kita ketika kita berpuasa. Kita sangat berpotensi dehidrasi, asupan karbohidrat juga sedikit cadangannya di dalam tubuh karena kita sedang berpuasa. Nah, bagaimana dengan kebiasaan olahraga ini dokter? Ya, setuju. Jadi olahraga itu bagi orang yang rutin berolahraga, lagi-lagi tubuhnya pasti sudah beradaptasi dengan keadaan itu. Sehingga kalau kita yang baru mau berolahraga, terus mau berolahraga di Ramadan, memang harus lebih berhati-hati. Karena tubuh kita ini belum beradaptasi dengan pola olahraga yang rutin. Kecuali kalau kita berbicara pada orang-orang yang memang dia sudah rutin berolahraga, bisa lain kasusnya. Karena tubuhnya sudah terbiasa, sehingga sudah pasti olahraganya. Pun begitu, memang dengan berpuasa ini kita pasti betul cadangan karbohidrat untuk diolah menjadi sumber energi. Ketika kita butuh akibat olahraga, air yang berkurang, itu juga harus kita perhatikan. Sehingga mungkin jika ingin tetap berolahraga dengan rutin, olahraganya boleh malam hari atau dekat-dekat ke waktu buka saja. Berolahraganya agar cadangannya itu cukup, karena memang cadangannya sudah sedikit, jadi waktunya lebih menuju buka ataupun setelah buka saja. Tapi sisi berolahraga rutin pada saat kita berpuasa tidak boleh dihilangkan. Sebaiknya terus dilakukan, apalagi untuk orang-orang yang memang suka olahraga dan terbiasa olahraga, jangan takut karena tubuhnya itu sudah tahu, sudah punya mekanisme sendiri yang sudah tahu bahwa dia sudah membiasakan diri dengan olahraga. Tinggal penyesuaian waktunya jika memang ingin berolahraga misalnya dalam tenggang waktu yang lebih lama. Oke, jadi kebiasaan rutin berolahraga ini harus tetap dilanjutkan ya, meskipun kita sedang berpuasa, tapi sekali lagi ini harus disesuaikan begitu. Apalagi kita yang pemilik tubuh ini harus bisa mengenali diri sendiri. Iya, betul. Kebutuhannya seperti apa, daya tahannya seperti apa, wah luar biasa sekali. Kalau begitu, untuk orang awam nih, atau bukan orang awam juga sih, orang yang memang tidak memiliki kebiasaan berolahraga secara rutin, bukan atlet, bukan olahragawan begitu, sebaiknya tips mereka agar biar tetap bugar, karena kan olahraga ini sebenarnya bukan karena akan membuat kita capek, tapi sebenarnya ini membantu kita untuk tetap bugar. Kalau di bulan puasa seperti ini dok, timingnya, waktunya bagaimana? Olahraga yang dianjurkan dari sisi kesehatan itu tiga kali seminggu, dengan durasi 30 menit per kali olahraga. Jadi itu mungkin standarnya yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya kita sudah melakukan ini secara rutin, apapun ya bentuk olahraganya, karena olahraga itu bukan pergi ke tempat olahraga, jadi jangan mengatakan, bukan berop, tetap, tidak harus ke lapangan. Iya, betul. Jadi yang lebih tepat itu sebenarnya tetap aktif, atau tetap beraktifitas fisik, itu yang lebih tepat. Karena olahraga itu orang jadi stigmanya harus pergi ke tempat olahraga, harus pergi berenang, harus pergi ke gym. Itu tidak tepat. Jadi yang lebih tepat itu adalah bagaimana kita tetap aktif. Namun jika kita memang memiliki target-target sendiri, memang kita harus menghitung bahwa target tetap aktifnya itu harus tiga kali seminggu, dengan durasi minimal 30 menit per kali olahraga. Gitu aja, jadi tinggal mengatur kapan waktunya ingin dilaksanakan. Misalnya ada yang biasa sepeda satis, atau mungkin ada yang biasa jalan ringan. Tinggal dilakukan aja, mau sore hari sebelum buka, ataupun setelah manggrib, setelah berbuka. Wow, jadi itu dia nih anjurannya, biar tetap fit tubuh kita. Ini kita disarankan untuk berolahraga, minimal tiga kali dalam satu pekan dokter ya. Dan dalam sekali olahraga ini, durasinya 30 menit. Aktifitasnya terserah, yang penting tubuh kita bergerak aktif begitu dokter ya. Wah, luar biasa. Nah, saudara, di segmen ketiga kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tentunya dengan informasi lainnya. Tetap lalu bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Di pagi ini, Sapa Sulsel membahas tentang tips bagaimana agar kita bisa tetap fit, tetap bugar saat kita berpuasa. Nah, di segmen satu dan kedua, kita telah mengulas makanan apa yang baik untuk tubuh kita saat berpuasa dan juga kebiasaan berolahraga tadi di segmen kedua. Lalu di segmen ketiga ini, dokter Andi Faradila, SPGK dari Dompet Duafa, ini ternyata memiliki suatu agenda yang rutin dilakukan setiap tahun, yaitu, apa namanya dokter? Pengobatan cuma-cuma, jadi layanan kesehatan cuma-cuma. Layanan kesehatan cuma-cuma, nah ini sepertinya sangat menarik. Boleh dijelaskan, layanan kesehatan cuma-cuma ini apa yang akan dilakukan oleh Dompet Duafa? Jadi, sebagai informasi awal, layanan kesehatan cuma-cuma Dompet Duafa ini sudah berlangsung, tidak hanya Ramadan, tapi sudah berlangsung selama 10 tahun. Jadi, sudah lama. Nah, dan seperti namanya cuma-cuma jadi gratis. Jadi, yang ingin mendapatkan manfaat dari layanan kesehatan cuma-cuma ini bisa langsung mendaftar, namun akan diverifikasi dulu kelayakannya untuk mendapatkan layanan kesehatan ini. Jika diverifikasi kemudian layak, maka kemudian membernya ini akan mendapatkan gratis layanan kesehatan selama satu tahun. Kemudian setelah itu akan dilakukan survei kembali. Oke, gratis layanan kesehatan selama satu tahun. Lalu, layanan kesehatan apa saja yang bisa didapatkan oleh si member itu, dokter? Banyak ya, sangat banyak. Jadi, upaya-upaya kesehatan di Dompet Duafa ini itu tidak hanya dalam bentuk kuratif atau dalam bentuk misalnya ketemu dokternya. Ketemu dokternya pun itu bisa tiap hari sehingga ada dokter yang selalu stand by untuk memberikan layanan kesehatan bagi penerima manfaat ini. Selain itu, Dompet Duafa juga tidak hanya melakukan pelayanan kuratif, tapi juga promotif-reventif. Jadi, kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan kesehatan ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat mempromosikan kesehatan kepada masyarakat secara umum. Wah, ini cukup lengkap juga. Ini berarti sangat bermanfaat jika kita bisa menjadi member di layanan kesehatan cuma-cuma yang dimiliki oleh Dompet Duafa. Nah, tentu bagi mereka yang ingin mendaftar ini, prosesnya bagaimana dokter? Dompet Duafa, ini ada sekretariatnya atau sekaligus politikliniknya di Jalan Abdul Adeng Sirua. Jadi, boleh langsung ke sana, papannya besar jadi bisa tinggal masuk. Kemudian nanti jika ingin mendaftar, nanti ada persyaratan, kemudian ada survei yang akan dilakukan kepada calon penerima manfaat. Dan tidak sulit, insya Allah jika memang layak akan diberikan kemudahan dan setelah itu bisa menerima manfaatnya. Oke, nah berhubung ini manfaatnya sangat besar sekali dari layanan kesehatan cuma-cuma yang diadakan oleh Dompet Duafa. Tentu beberapa masyarakat, banyak ini yang berminat tentunya. Boleh dong dikasih tahu sedikit syarat apa saja sih yang ditentukan dari Dompet Duafa agar bisa menjadi member untuk mendapatkan LKCC ini? Ya syaratnya tidak sulit ya tentunya, ya syarat-syarat normatif-normatif saja bahwa dia harus warga Indonesia dan tentunya bermukim di Makassar dan sekitarnya. Kemudian juga ya kita pasti menilai bagaimana status ekonominya dan hal-hal yang ya hanya bersifat normatif saja. Pokoknya syaratnya adalah mereka yang membutuhkan, karena nanti ada survei yang dilakukan oleh Dompet Duafa. Itu tentunya yang paling penting bahwa ketika Anda layak maka tentunya akan diberikan manfaat ini. Baik, wah lengkap sekali perbincangan kita pada pagi ini saudara. Terkait dengan bagaimana tips menjaga diri agar bisa tetap bugar saat berpuasa dan juga ada layanan yang sangat bermanfaat dari Dompet Duafa, yaitu layanan kesehatan cuma-cuma. Dan itulah informasi kita yang menjadi penutup di Sapa Sulsal pada pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Andi Faradilla, SPGK, relawan dokter dari Dompet Duafa yang telah berbagi inspirasi, tips kesehatan untuk kita selama berpahami bulan Ramadan. Dan saudara, memasuki diri agar-agar yang sudah kami berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!